Pemirsa Wakil Ketua DPR RI Bapak Fahri Hamzah melakukan protes keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang melakukan penggeledahan di ruang anggota DPR RI yang terletak di gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Nah protes ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah karena memang gedung Parlemen tidak boleh ada senjata tajam juga senjata api. Tidak boleh bawa senjata ke gedung DPR RI. Kalian keluar, yang bawa senjata keluar. Saya marah. Bawa senjata ke gedung Parlemen gila Pak. Protes yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Fahri Hamzah ini dikarenakan para penyidik KPK juga menyertakan anggota BRIMOB dengan membawa senjata laras panjang. Nah di dunia internasional pemirsa senjata laras panjang sebetulnya dilarang masuk ke gedung Parlemen. Karena secara keamanan sangat berbahaya bagi keselamatan anggota DPR RI. Selanjutnya Bapak Fahri Hamzah juga menemui penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan menyampaikan protes kerasnya. Karena menurutnya hal ini sudah masuk dalam pelecehan terhadap lembaga Parlemen atau Contem of Parlemen. Saya punya tanggung jawab kepada siapapun saya akan bertanggung jawab. Silahkan. BRIMOB tetap di sini. Saya yang menggunakan. Saya yang menggunakan. Tolong ya. Ini kontem of Parlemen. Saya akan memakai pakal kontem of Parlemen. Silahkan. Silahkan pak. Pak Fahri silahkan ya. Ke kampus saja tempat saya kuliah tidak boleh bawa senjata. Silahkan. Bapak boleh mau mengatakan apa saja. Rumah sakit, parlemen, kampus tidak boleh bawa senjata. Kami yang bertugas. Kami punya kewenangan. Saya juga bertugas. Silahkan. Jangan klaim Anda bertugas. Saya juga bertugas. Silahkan. Silahkan ada aturannya pak. Semua ada aturan. Aturan di rumah tangga kami. Aturannya mana yang bawa senjata? Gimana? Yang bawa senjata ke Parlemen aturannya mana? Bertugas itu tidak ada yang menunjukkan masing-masing. Gak bisa dong. Gak bisa begitu. Saya sudah menunjukkan surat tugas saya kepada MKB dan... Kalau saya tugas bawa senjata di mana? Mana? Ini yang kita masalahkan bawa senjata. Kenapa? Kalau Anda melakukan penyidikan. Kami yang meminta Brimau untuk datang ke sini ya. Tidak. Saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Soal senjata itu ini kami pak. Kami yang meminta anggota Brimau pak. Jadi silahkan. Kalau kami salah menggunakan prosedur untuk menggunakan anggota Brimau. KPK yang dikomplain. Bukan teman-teman Brimau. Ini surat tugas kami. Sudah jelas? Belum jelas. Apayangnya yang tidak jelas? Surat tugas pengeladaan kita tidak masalah. Yang masalah. Apa bawa senjata? Gimana? Ini ya. Ya teman-teman sekalian. Saya mau bicara ya. Silahkan. Silahkan. Teman-teman sekalian. Ya ya. Saya dari kemarin memantau kejadian serangan terorisme kepada bangsa Indonesia. Kepada kita semua. Saya memantau dengan cermat dan dengan seksama. Dan kita sedang fokus ya. Memberikan dukungan kepada kepolisian Republik Indonesia. TNI dan kepada aparatur intelijen kita. Agar menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Tadi pagi saya Jumatan di sini. Setelah memantau lapangan. Kami mendengar kabar bahwa ada tentara atau aparatur bersenjata masuk ke ruangan anggota. Lalu kemudian saya tanya kepada Sekjen. Bu Sekjen, itu saya dengar ada penggeledahan dan ada orang membawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Padahal sejak zaman Pak Tarman, kita ada kesepakatan ya. Dan ini kesepakatan umum di seluruh dunia ya. Bahwa gedung parlemen itu adalah gedung yang tidak boleh membawa ya senjata dan alat-alat kekerasan. Bahkan di dalam undang-undang MD3 salah satu larangan ya ke gedung DPR itu termasuk bagi anggota dilarang untuk membawa senjata apa namanya baik laras panjang maupun laras pendek. Ya senjata api itu dilarang. Nah karena Ibu Sekjen bilang, Pak dia jawab ke saya, Pak itu ada permintaan bantuan untuk pengamanan penyisiran terorisme. Saya tenang, ternyata ada laporan ya bahwa ini bukan dalam rangka terorisme. Ini dalam rangka penggeledahan. Saya ingat betul karena saya bekas anggota Komisi 3 ya. Anggota Komisi 3 pernah waktu itu membuat kesimpulan dengan Kapolri, mengingatkan Kapolri bahwa gedung ini adalah objek vital yang sistem pengamanannya sudah ada. Gedung kami ini dikelilingi oleh sistem keamanan. Ada pengamanan dalam namanya PAMDAL, itu sipil, tidak boleh bersenjata. Lalu ada bantuan dari kepolisian yang kantornya persis di depan DPR itu. Lalu ada di garis luar itu diamankan oleh militer selain operasi intelijen dan sebagainya. Di mana-mana di seluruh dunia kami ingatkan Kapolri waktu itu tidak boleh ada aparatur bersenjata masuk ke gedung ini. Dan itu kemudian dijadikan kesimpulan dan waktu itu Pak Tarman memaklumkan dan meminta maaf bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Nah karena saya mendapat laporan bahwa rupanya ini adalah penggeledahan, terus terang saya agak, apa ya, dari dulu kan saya agak muak dengan aksi-aksi berkelebihan seperti ini. Selain bahwa ini kita sudah sepakati bersama-sama. Dan akhirnya saya protes, ya, saya protes ini tindakan ini. Karena ada banyak soal yang pertama, DPR ini lembaga yang sedang kita jaga namanya. Kita lagi perbaiki citranya, kita lagi atur bahwa daulat rakyat, bahwa rakyat yang memberikan suara kepada anggota DPR ini, suara ini kami ingin jaga. Sehingga janganlah anggota DPR diperlakukan semena-mena, sehingga kekotoran namanya itu atau rusaknya citranya itu bukan karena yang benar. Dan waktu itu kami juga sudah komplain, karena berkali-kali ruangan-ruangan anggota DPR ini digeledah membawa senjata laras panjang, dan akhirnya tidak ada apa-apa. Tetapi sudah hancur lelantak namanya. Nah ini yang kita mau perbaiki, ya. Ini yang kita mau perbaiki. Nah oleh sebab itu, saya terus terang, sekarang kecewa lagi sebagai pimpinan lembaga, ya. Kecewa dengan kejadian ini, dan meminta ya di luar, setelah ini ada undang-undang MD3 dan sebagainya itu, meminta agar tolonglah lembaga-lembaga di luar itu, membantu kami memperbaiki citra lembaga ini, dengan tidak bertindak semena-mena. Nah sekarang kami periksa surat tugasnya, ternyata di situ hanya ada pengeledahan di satu nama. Yang lain ini dikembangkan. Tidak boleh aparatur datang ke satu lembaga itu tanpa kejelasan. Ada falsafah dalam bernegara, dalam hukum. Harus lekserta, harus jelas, harus lekskripta, harus tertulis, siapa yang Anda mau menggeledah itu harus jelas. Masalahnya apa? Tidak boleh Anda masuk ke ruangan orang, ke rumah orang, pokoknya saya mau geledah tempat ini, tidak boleh begitu. Aparatur penegak hukum itu harus paling taat kepada hukum. Dan itu yang kita tentang selama ini, kalau ada aparatur hukum, mengembang-gembangkan dirinya, seolah-olah dia tidak mungkin salah. Dan atas nama dukungan rakyat, kami untuk negara dan sebagainya itu bekerja, saya nanya. Tidak boleh negara demokrasi, tidak boleh begitu. Ini yang kami menjadi concern. Mudah-mudahan ini bisa diresolve, diselesaikan, antar kelembagaan, eksekutif harus mengerti kepentungan kita untuk menjaga independensi parlemen, eksekutif mohon mengerti pasal tentang kontem of court, kontem of parlement. Kenapa pasal kontem-kontem ini ada? Karena kita menghormati cabang-cabang kekuasaan. Ada legislatif, ada judikatif, ada eksekutif. Legislatif ini dipilih oleh rakyat dengan biaya yang mahal untuk mengawasi pemerintah. Dan jangan dibalik-balik seolah pemerintah yang mengawasi DPR. Ini sistem di dalam demokrasi kita yang harus dijaga. Nah ini yang hari ini tidak nampak, dan saya akan minta kepada Kabupaten, kepada pimpinan KPK untuk membahas dan menyelesaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Saya bukan individu di sini ya. Saya kebetulan sedang ada di sini. Lalu kita mempersoalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tim Liputan, RTV Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.